Memiliki berat badan ideal, bukan hanya dapat menunjang penampilan, tapi juga dapat terhindar dari beragam gangguan kesehatan. Melakukan diet menjadi jalan keluar yang paling efektif. Adanya banyak cara dalam melakukan diet. Salah satunya yang populer adalah diet tanpa mengonsumsi nasi. Namun amankah bagi kesehatan jika diet tanpa mengonsumsi nasi? Dr. Spesialis Gizi, Meta Satyani, akan memaparkannya untuk Anda di segmen Hidup Sehat Plus berikut ini. Banyak orang menerapkan diet tanpa nasi dengan alasan untuk memangkas kalori dan juga mempertimbangkan bahwa nasi adalah penyebab utama dari kegemukan. Sebenarnya nasi adalah sumber karbohidrat yang baik. Jika ingin menerapkan pola makan yang baik, sebenarnya lebih baik dengan pendoman gizi seimbang, yaitu kebutuhan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral yang tepat sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sebagai pendoman, seharusnya karbohidrat mencapai 40-60% dari kebutuhan kalori harian. Dan sebaiknya dicukupkan dari sumber karbohidrat kompleks, salah satunya adalah nasi. Namun kembali lagi, bahwa sumber karbohidrat bukan hanya nasi. Sehingga jika pemirsa menerapkan diet tanpa nasi namun tetap mencukupkan kebutuhan karbohidrat dari sumber-sumber karbohidrat yang lain, maka diet tanpa nasi sifatnya aman-aman saja. Bagi sebagian orang, belum lengkap kalau belum makan nasi. Namun bagi Anda yang sedang menjalankan diet, justru akan menghindari makan nasi karena mengandung karbohidrat yang tinggi. Lantas adakah makanan pengganti nasi yang aman dikonsumsi saat sedang melakukan diet? Ada beberapa alternatif untuk pengganti nasi saat berdiet. Namun sebelum membahas lebih lanjut, ada baiknya kita mengetahui istilah indeks glikemik. Apa itu indeks glikemik? Indeks glikemik adalah kecepatan suatu unsur karbohidrat bahan pangan dalam meningkatkan kadar gula darah. Ketika semakin tinggi nilai indeks glikemiknya, maka akan semakin cepat kadar gula darah meningkat. Ketika meningkat, insulin akan cepat dikeluarkan, kemudian berusaha memasukkan gula ke dalam sel untuk menjadi energi. Namun di sisi lain, insulin yang tinggi akan juga mempercepat pembentukan masa lemak, terutama apabila asupan makan kita berlebihan. Ketika indeks glikemik semakin tinggi, inilah yang menjadi dasar untuk kita memikirkan alternatif karbohidrat lain yang memiliki indeks glikemik yang lebih baik dibandingkan nasi. Beberapa alternatif karbohidrat yang dapat digunakan adalah yang pertama, nasi merah. Nasi merah memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dibandingkan nasi putih. Nasi merah juga memiliki serat yang lebih tinggi dan memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Selain itu, nasi merah juga mengandung vitamin dan mineral yang baik untuk kesehatan. Dalam gramasi yang sama, kalori nasi merah lebih kecil dibandingkan nasi putih. Yang kedua yaitu oatmeal. Oatmeal adalah gandum utuh yang tinggi serat dan juga dapat membantu mengontrol kadar lemak darah sehingga baik untuk kesehatan jantung. Namun perlu hati-hati dalam konsumsinya. Jangan memberikan topping ataupun perasa secara berlebihan sehingga mengurangi manfaat dari konsumsi oatmeal. Kentang adalah sumber karbohidrat kompleks yang baik, tinggi serat dan juga terutama sangat tinggi seratnya apabila dikonsumsi bersamaan dengan kulitnya. Namun hati-hati bahwa dengan kentang yang diolah secara berlebihan jika ditambah dengan misalnya krim, mentega, keju dan menjadi olahan yang tinggi akan lemak jenuh. Apalagi jika digoreng tentunya itu juga tidak menjadikan kentang sebagai sumber karbohidrat yang baik. Kentang sendiri memiliki jumlah yang setara dengan nasi, di mana kentang 200 gram setara dengan nasi putih sebanyak 100 gram. Pilihan pengganti lainnya adalah roti gandum utuh. Memang roti gandum utuh tetap merupakan olahan tepung dan harus dibatasi jumlahnya, namun masih lebih baik dibandingkan roti biasa. Roti gandum utuh tinggi akan vitamin dan mineral seperti magnesium, seng, vitamin E dan juga folat. Dalam konsumsinya diharapkan untuk tidak berlebihan dan dalam satu kali konsumsi hanya sekitar dua iris saja, ditambah satu sendok teh selai atau madu atau lebih baik lagi jika dikonsumsi bersamaan dengan sumber protein. Yang tidak boleh dilupakan adalah sayur dan buah. Sayur dan buah juga merupakan sumber karbohidrat. Dengan serat yang tinggi, ketika serat sayuran dikonsumsi bersamaan dengan makanan lain, maka kita dapat mengurangi atau menurunkan nilai total kadar indeks gliskemik dari makanan yang kita konsumsi. Diet adalah suatu metode untuk mengatur pola makan, bukan membatasi jumlah makanan ataupun jenis makanan. Saya Dr. Meta Satyani, spesialis gisi klinik untuk hidup sehat.